Kita masih ada satu tahapan lagi yaitu untuk menyampaikan pernyataan bersama. Jadi dari diskusi ini saya tidak akan memberikan rangkuman karena nanti akan dirangkum dan disampaikan oleh Mbak Vidya dari Pusat Rehabilitasi Yakum. Nanti akan menyampaikan pernyataan bersama terkait apa hasil dari kegiatan kita siang sampai sore hari ini. Langsung saja saya persilahkan untuk Mbak Vidya untuk menyampaikan. Pernyataan bersama untuk pilkada inklusif dan pemimpin daerah berintegritas dan berpihak kepada kelompok masyarakat rentan. Hari ini pada Jumat 11 Oktober 2024 kami, 32 organisasi dan individu berkumpul dalam webinar bertajuk pilkada 2024 bagaimana partisipasi defable dan peran kepala daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif yang diperakasai oleh 3 Pusat Rehabilitasi Yakum, Formasi Disabilitas dan didukung oleh teman-teman yang ada di sini. Dalam webinar ini kami merefleksikan bahwa betapapun konstitusi dan berbagai aturan telah memberikan jaminan pemenuhan hak politik defable dan penyandang disabilitas. Hak memilih dan dipilih defable masih sering terlanggar. Rendahnya jumlah pemilih defable yang terdaftar, hambatan bagi defable psikososial yang tinggal di pantai rehabilitasi untuk menggunakan hak pilih dan menyalurkan suara. Hingga berbagai hambatan dalam pelaksanaan pencoplosan adalah sebagian dari temuan dalam pemilu 2024 lalu yang menjadi perhatian dalam pilkada mendatang. Menuju pemilihan kepala daerah pilkada yang akan berlangsung pada 27 November mendatang, kami mengumpulkan sejumlah catatan krusial. Pertama, mengenai kepastian penyenggaraan pilkada yang inklusif. Berangkat dari refleksi pemilu lalu, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu perlu lebih serius untuk memastikan penyenggaraan pilkada yang inklusif. Hal ini meliputi permasalahan ketidaksinkronan data pemilih defable, penyenggaraan pemilu yang belum aksesibel dan minimnya dukungan akomodasi yang layak. Kedua, kami menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kualitas para kontestan pilkada. Di tengah harapan akan pemerintahan yang semakin bersih dan berintegritas, masih banyak ditemui calon-calon dengan rekan jejak koruptif. Perspektif dan keperpihakan kepada kelompok rentan dan marginal seperti defable atau penyendang disabilitas, perempuan, lansia, maupun kelompok rentan dan atau minoritas lainnya belum menjadi arus utama dalam muatan visi dan misi sebagai calon kepala daerah. Catatan tersebut ditambah dengan fakta mundurnya pewujudan demokrasi yang substantif saat ini. Menjadi pengingat bagi kita bersama untuk terus gencar menyuarakan pentingnya perwujudan inkusi dan demokrasi sebagai manifestasi atas bineka tunggal ika. Ketiga, terkait partisipasi bermakna defable dari semua ragam dalam pemenuhan hak politik, khususnya hak politik elektoral, untuk memilih dan atau dipilih. Terdapat calak defable pada beberapa periode pemilu, namun belum juga mendapatkan kursi di legislatif. Defable belum proaktif untuk mengakses informasi terkait penyenggaraan pemilu atau pemilu gada. Atas catatan dan refleksi tersebut, kami beserta webinar pilkada 2024 bagaimana partisipasi defable dan peran kepala daerah dalam mewujudkan pembangunannya inklusif pada 11 Oktober 2024 menyatakan sikap bersama sebagai berikut. Pertama, kewajiban PU dan Bawaslu untuk mewujudkan pilkada yang inklusif, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil harus dipenuhi dalam penyenggaraan pilkada 27 November. Hambatan defable untuk menggunakan hak haranya tidak boleh lagi terjadi. Sosialisasi perlu diperkuat bagi penyenggara pemilu. Edukasi dan penjakaan juga perlu diperkuat, termasuk menjangkau panti-panti rehabilitasi untuk memastikan defable yang ada di dalam panti dapat menggunakan hak pilih mereka dengan baik. Kedua, kami mengajak kepada organisasi defable dan masyarakat sipil lainnya untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat sebagai penyakit kritis dan cerdas. Mari, bersama-sama menelaah rekam jejak para calon, menilai kualitas program yang ditawarkan apakah relevan dan realistis untuk dilakukan dan tidak terjebak pada politik uang yang transaksional. Dengan begitulah kita akan bersama-sama mendapatkan pemimpin daerah yang berintegritas dan memihak kepada rakyat. Ketiga, kami menyuruhkan kepada para calon kepala daerah, partai politik maupun koalisi partai politik agar mengadopsi program-program yang memajukan kestaraan dan inklusivitas bagi defable dan kelompok lentan lainnya. Data defable yang buruk adalah bukti bahwa isu kelompok ini tidak pernah menjadi prioritas pembangunan hingga saat ini. Rendahnya akses terhadap layanan dasar, pendidikan, hingga ketenaga kerjaan dan wira usaha semakin memposisikan defable pada tingkat kemiskinan dan kerentanan yang lebih. Menjawab masalah panjang ini, calon kepala daerah perlu menyusun program kerja yang nyata untuk mendekatkan akses layanan dasar, membuka dan memfasilitasi seluas-luasnya akses pendidikan, ketenaga kerjaan, wira usaha, serta kesehatan bagi defable atau penyandang disabilitas melalui program konkret yang akan direalisasikan jika terpilih. Keempat, perlunya pengarus taman GEDSI untuk keberlanjutan tujuan pembangunan inklusif pasca pemilu kadeh oleh berbagai pihak. Pengarus taman GEDSI ini diterapkan dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan publik dan atau penyusunan kebijakan yang berpihak pada defable serta kelompok rentan lainnya. Pemerakarsa, Sigap Indonesia, Pusat Rehabilitasi Yakung, Formasi Disabilitas, Pendukung atau Peserta Webinar, di sini ada HWDI, DIE, Pertuni DIE, WKCP, Sabda, PJS, Forum Komunikasi Defable Gunung Kidul, Forum Inklusi Defable Kulon Progo, KDK 12 Kelurahan di Kulon Progo, Bantul, KTK Bangun Kajian, Kalurahan Bangun Jiwa, CDRM, CDS Nias, Sehatis Sukoharjo, PPRBM Solo, LIDI Foundation, YDMI Tangerang, Yayasan Harapan Jusumba, Bicara Foundation, Gemap Difable, Garamin NTT, dan LKIS. Demikian pernyataan bersama yang kita rekomendasikan hasil dari webinar kita sehari ini. Terima kasih.